Selamat datang di channel kami, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Dhanapura, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri didirikan pada abad ke-11, tepatnya tahun 1045 Masehi, dengan Raja Pertama Sri Samarawijaya. Setelah dua abad berdiri, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yang berkuasa sejak 1135 hingga 1159 Masehi. Wilayah kekuasaan makin meluas. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri tercapai di bawah kuasa Raja Jayabaya, yang juga raja terbesarnya. Di bawah pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Kalimantan dan Kerajaan Ternate. Dengan luasnya wilayah kekuasaan yang dimiliki, armada laut Kerajaan Kediri juga sangat kuat. Bahkan, keberadaan Kerajaan Kediri sampai terdengar hingga ke Tiongkok yang dibuktikan dengan tulisan seorang saudagar bernama Hukufei yang menulis tentang karakteristik masyarakat pada masa Kerajaan Kediri. Selama berkuasa sebagai raja, Jayabaya berhasil membuat sistem pemerintahan Kerajaan Kediri menjadi jauh lebih teratur. Selain itu, hukum juga sudah diterapkan secara adil dan tegas. Bukti keberhasilan Jayabaya dapat dilihat dalam Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang adalah prasasti batu yang ditemukan di daerah Ngantang, Malang, Jawa Timur. Konon, Prasasti Ngantang sudah ada sejak tahun 1135. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa kawi atau Jawa kuno. Di dalam prasasti ini tertulis bahwa Raja Jayabaya berhasil mengalahkan Kerajaan Janggala. Tidak hanya itu, Prasasti Ngantang juga berisi tentang pemberian serta pembebasan pajak tanah oleh Raja Jayabaya untuk desa Ngantang karena telah mengabdi pada Kerajaan Kediri. Sekarang, Prasasti Ngantang disimpan sebagai koleksi museum nasional. Untuk mengenang setiap jasa Raja Jayabaya, namanya diabadikan di dalam Kitab Baratayuda. Terima kasih. 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 Terima kasih.